SMK Negeri 1 Benai, Kabupaten Kuang Sing menggelar pameran karya siswa. Karya siswa yang dipamerkan berupa desain postar dan pamplet dengan tema promosi cagar budaya dan wisata Kuantan Singingi, yaitu Rumah Godang Koto Sentajo. Hasil karya siswa jurusan desain komunikasi visual SMK Negeri 1 Benai ini dipamerkan di hadapan para siswa dan guru. Tujuannya agar siswa yang lain yang masuk di kelas 10 dan 11 termotivasi untuk membuat karya lebih baik. Karya desain poster ini merupakan tugas suci kompetensi keahlian bagi kelas 12 jurusan DKV dengan tema promosi cagar budaya Rumah Godang Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuang Sing. Karena desa Koto Sentajo masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik dari Kementerian Pariwisata. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 1 Benai, Bobi Hendrawadi mengatakan saat ini pihaknya hanya memilih satu tema budaya untuk dipromosikan. Namun ke depan budaya dan wisata lain di Kuantan Sing seperti Pacu Jalur dan Air Terjun akan turut dipromosikan. Agenda hari ini adalah pameran hasil karya kelas 3 DKP yang dibuat melalui UKK beberapa hari yang lalu. Kebetulan untuk topik yang dipamerkan pada hari ini hanya satu yaitu tentang rumah godang yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Tidak tertutup kemungkinan beberapa tahun ke depan kita akan melebarkan sayap pameran ini bukan hanya rumah godang saja, tetapi kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi, misalnya Ipen Pacu Jalur dan lain sebagainya. Ada pun tujuan pameran ini adalah agar siswa-siswi yang duduk di kelas 2 dan kelas 10 termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi dari yang sudah ditampilkan pada hari ini. Semoga siswa dan siswi SMK Negeri 1 Benai makin termotivasi untuk terus berinovasi demi kemajuan SMK Negeri 1 Benai di masa yang akan datang. Terima kasih. Melalui karya siswa ini pihak sekolah ingin masyarakat luar daerah tidak hanya kenal Kuantan Seng dengan Pacu Jalur Semata, namun juga budaya dan tempat wisata lain yang ada di Kabupaten Kuantan Seng. Dari Kabupaten Kuantan Seng, Ivo Alidra, Ceria TV, melaporkan.